Intro Berita Persib Bandung terbaru hari ini akan diulas Bejot Yadatara dalam video ini Persib Bandung gagal melanjutkan tren positif dalam laga tunda pekan ke-28 melawan Persija Jakarta Dua kemenangan terakhir Maung Bandung terjadi saat bertemu Bayangkara FC dan Dewa United Menurutnya kinerja anak Asul Lismia dihukum Persija dengan dua gol tanpa balas Macan Kemayoran mampu mendominasi permainan dan menggagalkan ambisi Persib Bandung membawa pulang tiga angka di Stadion Patriot Chandrabaga Bekasi Dua gol kemenangan Persija dikemas Riko Simanjunta dan Michael Kremensik Meski tanpa didampingi Thomas Doll, juru taktik Persija, tuan rumah dalam pertandingan ini bermain lebih bagus dari Persib Bandung Agresivitas permainan yang ditunjukkan tidak bisa diimbangi oleh Persib hingga kekalahan harus diterima Anak Asul Lismia terlihat gagal menyuguhkan kualitas permainan terbaiknya Mark Locke mengucapkan selamat buat Persija Mereka bermain lebih baik hari ini, lebih agresif, main bola lebih bagus Ia meminta maaf kepada Boboto, katanya ini bukan permainan Persib yang asli Dia menyebut kekalahan ini harus menjadi cambuk bagi tim untuk segera berbenah Karena masih ada tiga pertandingan sisa musim ini yang masih akan dimainkan Persib menginginkan tiga poin di semua pertandingan Dan segera bangkit dari keterpurukan pasca ditumbangkan sang rival di laga klasik Eks pemain Persib Bandung yang berpaspor Palestina, Muhammad Rasid Terut bersimpati atas dibatalkannya status Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia U20 Pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut Juga mendoakan sepak bola Indonesia menjadi lebih baik Melalui akun sosial medianya, Muhammad Rasid mengunggah foto mengenakan jersey timnas Dan tengah membawa tropi Yasser Arafat Ia seolah ingin membalas kebaikan Indonesia yang tetap konsisten mendukung perjuangan Palestina Baik secara moral dan politis Karena itu saat ia bersama timnya merebut tropi Yasser Arafat Cup Jumat lalu Rasid sengaja menyenangkan jersey timnas Indonesia Pemain fontos yang kini berkarir di Almukaber itu mendedikasikan gelar tersebut untuk Indonesia Ini untuk orang Indonesia yang luar biasa Semoga Allah memberkati kalian semua Dan insya Allah sepak bola di Indonesia akan makmur Dan menjadi yang terbaik Karena kalian pantas mendapatkan yang terbaik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!